Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya berhubung karena channel ini channel baru saudaraku channel cadangan yang belum subscribe bantu subscribe dan bunyikan loncengnya saudaraku terima kasih baik sahabatku kali ini saya akan membahas tentang adanya oknum polri yang di Pekalongan yang mengancam imam besar Habib Rizik siap nah orangnya sudah tertangkap orangnya sudah tertangkap kawan Oke saya bacakan dulu berita penangkapannya ya dari polisi watch TV oknum anggota polres Pekalongan ancam penggal kepala Habib Rizik sudah ditangkap pria asal Pekalongan yang ancam penggal kepala Habib Rizik siap ternyata polisi pria itu ancam kepala Habib Rizik dalam video yang viral di media sosial belakangan ini Dalam video itu sang polisi tak gentar karena dirinya mengaku sebagai anggota polri dan tidak akan mundur sejengkal pun Akibat kejadian tersebut kasuk bak humas polres Pekalongan kota melalui akun Instagram Edhumas Polda Jateng mengumumkan berhasil mengidentifikasi identitas dan mengamankan pelaku Pada bulannya video itu diunggah di sebuah kanal YouTube Henry official telah beredar video tentang seorang melakukan pengancaman kami atas nama Kepolisian Resor Pekalongan kota menyampaikan bahwa yang ada di video tersebut adalah benar anggota polres Pekalongan kota kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya Ungkapnya seperti yang tertulis pada unggahan itu Saat ini yang bersangkutan sedang menjalankan pemeriksaan di Bitprovampolda Jawa Tengah Jika nanti terbukti yang bersangkutan melakukan pelanggaran tentu akan mendapatkan tindakan tegas sambungnya Selain itu terkait dengan viralnya video pengancaman Kapolres Pekalongan kota AKBP Muhammad Irwan Susanto membenarkan bahwa pelakunya merupakan anggota Polres Pekalongan kota Kami dari Polres Pekalongan kota bersama Bapak Dandim akan menyampaikan kompresi pers kepada masyarakat terkait Dengan viralnya video yang mungkin kita ketahui secara bersama-sama Intinya dengan adanya video tersebut kami selaku Polres Pekalongan kota Awalnya langsung melaksanakan identifikasi apakah yang benar bersangkutan anggota kepolisian Jelas Kapolres Pekalongan kota AKBP Muhammad Irwan Susanto SIKSHMH Saat konferensi pers di Mapolres Pekalongan kota Kamis 3 Desember 2020 Kapolres Pekalongan kota menambahkan kegiatan pemeriksaan awal telah dilaksanakan Polres Pekalongan kota Kemudian dilimpahkan ke bidang propam Polda Jawa Tengah Saat ini proses yang kita ketahui sedang pendalaman Pendalaman seperti apa perkaranya Sehingga nanti kita ikuti proses perkembangannya Dari bidang propam Polda Jawa Tengah Namun di awal kami telah melakukan upaya-upaya dalam rangka memastikan Salah satunya adalah kami juga mendatangkan berkoordinasi terkait dengan Kodokteran Ahli Kejiwaan Psikologi Imbu Muhammad Irwan Susanto Karena memang perlu waktu Imbu Kapolres sehingga Polres Pekalongan kota Belum bisa melakukan pemeriksaan mendalam Yang nantinya akan dilakukan oleh tim dari Polda Jawa Tengah Teman kita inisial hak ini saat ini sedang ada di Polda Jawa Tengah Dalam rangka proses pemeriksaan secara mendalam Terkait dengan apa yang menjadi Kemudian apa yang dilontarkan imbuhnya Kapolres Pekalongan kota menambahkan Inisial hak yang bertugas di satuan tahanan dan barang bukti Sementara dinonaktifkan sampai dengan ada kepastian hukum Ujarnya Jadi inilah sahabatku Bapak polisi yang oknum ini ya Yang mengancam-mengancam dan sebagainya Dan kita berikan apresiasi kepada Bapak Kapolres yang langsung turun menangani Dan beliau juga sudah meminta maaf kepada masyarakat Ya bayangkan anggotanya yang berbuat Akhirnya kemandannya yang minta maaf Dan memang ini tidak pantas seperti itu seorang aparat ya Itu tidak bisa memberikan contoh dan ini sangat fatal Ya ini harus dihukum berat sadar-sadara Kenapa ini sudah mencederai dan merusak nama institusi Ya polri Padahal institusi polri ini kita harus terus selamatkan nama baiknya Tapi dari dalam sendiri seperti itu Maka ini karena sudah pengancaman Otomatis Ini hukumannya berat nih Apalagi di aparat Tapi kita lihat endingnya disini Saudara-saudaraku Masih dites kejiwaannya Psikologisnya Apakah Bapak Polisi yang Ngancam-ngancam itu Sehat apa enggak Yang jelas Silakan sahabatku tanggapi tentang kejadian ini Bagi saya Tidak pantas Seorang aparat Ngomong seperti itu Ya Ngomong seperti itu Apalagi tugas Tugasnya adalah Mengayomi masyarakat Kok ini malah ngancam-ngancam Ngajak perang Dan saya ingatkan kepada saudaraku Sebenarnya tidak ada manusia yang hebat di muka bumi ini Tidak ada Selama dia masih makan nasi Minumannya air putih Kecuali kita menemukan Ada orang yang tiap hari Minumannya oli Yang tiap hari itu Dia ngunyat yang listrik Baru kita berpikir Berarti Orang ini lumayan hebat Jadi tidak ada yang jago Tidak ada yang hebat di muka bumi ini Saudaraku Yang membedakan kita adalah Berani menyampaikan kebenaran Atau tidak berani menyampaikan kebenaran Yang membedakan kita adalah Perbuatan-perbuatan kita Yang akan dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah SWT Apakah kita ini tukang fitnah Tukang cacimaki Tukang penyebar hoax Atau bukan Itulah nanti yang akan membedakan kita Saudaraku Siapapun kita semua ini Siapapun Akan dipertanggungjawabkan Jadi jangan terlalu menyumbungkan diri Dan jangan terlalu bangga Dengan yang saudara miliki sekarang Apakah itu karena tingginya jabatan Atau posisi Atau itu karena Banyaknya harta Atau sedikit Jangan merasa Sombong sahabatku Kita semua akan mati Sisa nunggu jadwal masing-masing Dan setiap dasar nafas kita Setiap tingkah laku kita Setiap ucapan kita Setiap perbuatan kita Akan ada balasan yang setimpal Bagi orang-orang yang percaya Akan adanya agama Sehingga saya menghimbang kepada sahabatku semuanya Marilah kita sibukkan diri Untuk selalu berbuat kebaikan setiap hari Hingga keburukan Lelah mengikuti kebaikan yang kita bangun Ini sahabatku yang bisa saya sampaikan Dan ini pagi ini Wah masih hangat ini ya Yang belum minum kopi saudaraku Kopi teraja Ini geriman dari kawan ini ya Dari peta ini Yang belum minum kopi dulu sahabatku Baik terakhir dari saya Mari kita tetap jaga kekompakan Mari kita tetap memelihara persadaraan Dan yang lupa subscribe Tolong bantu subscribe dan bunyikan loncengnya Demikian sahabatku Pertumbang kita saat ini Bantu viral kami video ini Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia Merdeka Salam korbat kubat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Minum tarik lagiman Selamat menikmati